Informasi lain, Sedara, Polres Jemberana, BKSDA Bali, dan Komunitas Pencinta Satwa melepasliarkan 19 ekor penyuh hijau di pantai Desa Perancak, Jemberana, Bali. Belasan satwa dilindungi itu merupakan hasil penggagalan upaya penyelundupan dari Jawa ke Bali. Sebanyak 19 ekor penyuh hijau hasil penggagalan tindak penyelundupan dilepasliarkan di pantai Perancak, di Desa Perancak, Kabupaten Jemberana, Bali. Belasan satwa dilindungi itu sebelumnya menjalani perawatan dan observasi di tempat penangkaran penyuh di Desa Perancak. Ke 19 penyuh itu terdiri dari 1 penyuh jantan dan 18 penyuh betina. Dari 18 penyuh betina, 4 diantaranya sedang masa reproduksi atau bertelur sehingga harus segera dilepasliarkan. Kemudian usia tertua, perkiraan dari hasil teman-teman di JSI pemeriksaan kemarin yang paling besar kurang lebih, yang paling tua kurang lebih umurnya adalah 50 tahun, kemudian yang termuda kurang lebih 8 tahun. Dari hasil USB yang dilakukan oleh teman-teman dokter hewan dari JSI, 4 ekor diantaranya dinyatakan ada telur, berarti dalam masa bertelur itu yang 4. Kemudian yang 15 ekor diantaranya, yang lainnya ada folikel dan masih kosong. Penyuh-penyuh itu sebelumnya diselundupkan dari Jawa ke Bali oleh seorang warga Kelurahan Gilimanuk, Jemberana. Pria yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu, kedapatan mengangkut belasan penyuh hijau pada minggu dini hari 19 November lalu. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka mengaku sudah beberapa kali menyelundupkan penyuh dari Jawa ke Bali. Atas perbuatannya, tersangka dicerat dengan Undang-Undang tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem. Dari keterangan yang bersangkutan, kita akan dalami dan yang bersangkutan kita kenakan pasal 40 ayat 2, jumto pasal 21 ayat 2 huruf A, Undang-Undang nomor 5 tahun 90 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem. Jadi yang bersangkutan, dihancam pidana paling lama 5 tahun dan denda 100 juta. Polres Jemberana masih melanjutkan penyelidikan untuk mencari penyuplai dan pembeli penyu. Penyu hijau masuk ke dalam daftar satwa yang dilindungi. Populasi penyu hijau di habitatnya hampir punah karena diburu untuk dimanfaatkan cangkang, telur, dan dagingnya. Karena status konservasinya, memperjual belikan penyu hijau adalah tindakan melanggar hukum.